Biji melinjo yang sudah dipanen, kemudian dikupas. Belah biji melinjo dengan pisau, buang bagian kulitnya. Hati-hati ya kawan, jangan sampai terkena tangan. Kawan, biji melinjo yang sudah tua memiliki bagian lapisan kulit yang keras. Bijinya ini yang nanti akan diolah menjadi kerupuk meling. Proses pengolahannya masih dilakukan secara tradisional. Saatnya kita membuat kerupuk meling. Sangrai biji melinjo menggunakan pasir panas. Aduk beberapa saat, kemudian angkat. Jangan lupa pastikan bersih dari pasir ya. Sumpah lagu. Geprek biji menggunakan alat khusus dari besi sampai menjadi lempengan. Lakukan dengan cepat saat biji melinjo masih dalam keadaan panas. Kalau tidak, pembentukan kerupuk meling gatot alias gagal total. Oh iya, lebar kerupuk meling ditentukan dari jumlah biji melinjo yang digeprek teman. Biasanya bibi menggunakan dua buah melinjo sekaligus. Kalau dilihat dari proses pembuatannya, kerupuk meling hampir sama dengan kerupuk mping dari Pandeglang Banten. Pengolahan kerupuk meling banyak dijadikan sebagai cemilan sehari-hari. Kerupuk meling yang kami buat sudah selesai dibentuk kawan. Jemur kerupuk sampai kering. Penjemuran hanya dibutuhkan dengan hitungan jam saja. Tergantung dari panas matahari. Terima kasih telah menonton!